Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menghadiri ulang tahun Perumda Tirta Mayang yang dilaksanakan pada Minggu 31 Juli 2022 di kantor Perumda Tirta Mayang Kota Jambi. Minggu 31 Juli 2022, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menghadiri acara ulang tahun Perumda Tirta Mayang Kota Jambi yang ke-48 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa di umur yang ke-48 tahun ini, diharapkan agar pelayanan Perumda Tirta Mayang Kota Jambi terhadap masyarakat dapat ditingkatkan lagi. Terkait dengan target 100 ribu pelanggan yang disampaikan oleh Direktur PDAM tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi mendukung kebijakan tersebut demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Kota Jambi. Umur yang ke-48 tahun ini, semoga PDAM lebih baik lagi, lebih bagus lagi di dalam melayani masyarakat Kota Jambi ini. Terkait tadi yang sudah diutarakan dan diucapkan oleh Dirut PDAM, 100 ribu pelanggan, kita mendukung kebijakan itu. Mudah-mudahan dengan ditingkatkannya 100 ribu itu, maka pelayanan terhadap masyarakat lebih ditingkatkan lagi. yang excellent-nya, supaya lebih bagus lagi air bersihnya gimana, dan lain-lainnya itu harus menjadi prioritas bagi Dirut dan beserta jajarannya.